Rumah yang ganteng dan compact di pusat kota ini kira-kira cocok nggak ya? Saya sudah jadi di channel Jual Rumah Murah SPY Kita kembali mereview satu rumah yang ada di Surabaya Timur Tapi deket juga ke Surabaya Utara dan Surabaya Pusat Yaitu di daerah Lebak teman-teman ya Ada satu rumah yang gagah kayak gini Biasanya kalau kita lihat rumah sekarang kebanyakan warnanya coklat ya Tapi kali ini banyak warna aku punya teman-teman Dan yes kali ini adalah produk dari Perum Pratama yang sebelum-sebelumnya Sudah ada di video kita juga ya Aksesnya Lebak ini enak banget teman-teman Kita bisa jalan aja 200 meter ke Jalan Raya Kenjeran Di sana sudah banyak banget komersial area Terus kalau kita mau cari rumah sakit juga ada Yaitu Mitra Keluarga, Rumah Sakit, Ibu dan Anak Kenang Sari ya Mau ke Pocuon City juga sangat gampang teman-teman Ken Park atau Kenjeran Park itu juga sangat dekat di sini ya Area kampus ada UNER, ada ITS ya WM juga ada di sekitar sini Jadi cocok banget buat teman-teman yang lagi cari rumah Untuk anaknya mungkin yang lagi kuliah di sekitar unit-unit tersebut gitu ya Nggak lupa juga untuk jalan rayanya Degat juga ke jalan Raya Mer teman-teman ya Cuman sekitar 2 menitan aja dari sini kita sudah sampai ke Raya Mer Selain itu kita mau ke Surabaya Pusat Ke daerah Dr. Sutomo, Basuki Rahmat ya Tunjungan Plaza, Delta dan lain-lain itu sekitar 15 menitan aja Jadi cocok banget ya Kalau kita tahu memang lebah ini sudah padat penduduk Dan untuk rumah ini sendiri ada 1 unit rumah yang ready dan akan ada 2 yang inden Jadi buat teman-teman yang nanti rencana mau beli cash ini bisa request sedikit-sedikit Oke, terus jalannya ini juga enak banget teman-teman Ini sekitar 2 mobilan gitu ya Jadi 2 mobil masih ada sisa sedikit Terus sudah pavingan seperti ini Dan tenang aja untuk rumahnya sendiri nanti naik Ada beberapa step yang sudah dibuat ya Yang pertama masuk ke area carport ini naik sekitar 30 sentian Nanti untuk ke dalam rumahnya naik sekitar 80-90 sentian Jadi kalau dari area paving ini naiknya sekitar 1 meteran Jadi bagus banget ya Oke, yuk sekarang kita lihat dulu fasadnya Kalau Pratama bangun memang kebanyakan fasadnya pakai granit teman-teman Ya, modelnya pun mungkin bisa kita bilang semi-semi Scandinavian ya Tapi warna-warna yang dipakai ini memang warna-warna yang lain Yaitu warna abu-abu Ya, di atas kita bisa lihat sudah ada atap lana Dan ada dekorasi warna abu-abu Di bagian bawah sudah ada granit yang nempel seperti ini Jadi minimalisnya berasa kental banget teman-teman Apalagi di sini semuanya pagar Pintu, jendela, semua pakai kusen warna hitam Jadi kelihatan lebih bold dan lebih jantan banget gitu ya Untuk ukuran rumah ini sendiri yaitu 5,3 x 11,5 Atau sekitar 61 meter persegi teman-teman Untuk carportnya ini bisa dipakai untuk satu mobil dan beberapa kendaraan Karena masih luas ya space-nya Di sebelah kiri kita bisa menemukan satu taman Jadi tetap ada penghijauan Dan sudah ada segala macam operasional air Yang pertama sudah ada keran di sebelah sana Di sini sudah ada meteran air ya Dan sudah ada sanyo tertutup Sudah ada tutupnya Dan juga sudah ada stop kontak listrik untuk sanyonya Jadi bagus banget Di sebelah kanan sudah ada septic tank Jadi nggak perlu lagi nanti kalau kita benerin septic tank masuk ke dalam rumah ya Cukup di sini aja sudah beres Untuk leveling rumahnya teman-teman Yang seperti jadi bilang tadi ya Naik lagi sekitar 80 cm Jadi ada dua anak tangga Terus baru kita masuk ke area dalam rumahnya Tapi sebelum itu kita sudah dapat smart door lock seperti ini teman-teman Dan aksesnya bisa banyak ya Bisa pakai pin, bisa pakai fingerprint Bisa pakai kartu maupun pakai manual biasa Jadi bagus banget ya Sudah kekinian pakai teknologi smart door ini Yuk langsung kita masuk sekarang Kalau perumpet pertama bikin Pasti kesannya mewah Salah satunya yaitu rumah ini Teman-teman bisa lihat di sini Benar-benar plong banget Enak banget Tanpa sekat apapun Dengan ceiling yang tinggi yaitu 4 meter Dan ceilingnya pun sudah dia seperti ini teman-teman Jadi nggak biasa aja Nggak drop ceiling Tapi sudah ada bentuk kayak cincinnya seperti ini Menambah kesan mewah dari rumah ini Apalagi pinggir-pinggirnya sudah dikasih lampu warna kuning gitu ya Jadi cantik banget Dan cocok banget buat keluarga baru Karena nggak perlu renov-renov lagi Dan sirkulasi udaranya pun juga bagus Nah di rumah ini juga sangat banyak dilengkapi oleh kaca teman-teman Yang pertama kaca jendela ya Di depan sini sudah bisa dibuka Seperti ini Jadi udaranya dari depan bisa masuk Apalagi rumah ini hadapnya ke timur ya teman-teman Jadi kalau udara itu biasanya ngalirnya dari timur ke barat Jadi langsung kita dapat senar matahari di pagi Dan sirkulasi udaranya bisa masuk ke rumah kita Dan keluar dengan leluasa Oke di belakang teman-teman bisa lihat disini Sudah ada kaca segede ini ya Sehingga udara dari atas pun juga bisa masuk ke dalam rumah ini Ini adalah ruang tamunya Tapi tenang aja kalau teman-teman pengen ruang keluarga yang lebih private Ada di sebelah kanan Yuk sekarang kita lihat Di sebelah kanan ini sebenarnya ini adalah ruang serba guna teman-teman Bisa dimanfaatkan sebagai ruang keluarga Jadi bener-bener private ya ada ruangan sendiri Atau teman-teman manfaatkan sebagai kamar tidur juga bisa Karena di atas sudah ada dua kamar tidur Dan satu area serba guna di lantai satu ini Jadi tergantung kebutuhan teman-teman ya Kalau misalkan disini mau dipakai untuk ruang keluarga Atau mungkin bisa dipakai untuk ruangan yang lain gitu ya Mau ruangan kerja atau ruangan konten juga sangat bisa Flooringnya mereka pakai granit 6060 warna coklat sudah standar teman-teman ya Dan pinggir-pinggirannya semuanya juga sudah di plain Jadi bagus banget kualitasnya bagus Dan kalau kita main kesini ini catnya juga mengkilat teman-teman Dan kelihatan mulus gitu ya Nggak ada geronjal-geronjalannya Oke jadi bagus banget kualitasnya Pratama ini memang Nggak pernah main-main Disini ada satu kamar mandi Yang teman-teman bisa lihat lokasinya ada di bawah tangga Tapi fasilitasnya juga lumayan lengkap ya Lumayan lebar juga Ada shower, ada kran dan juga ada kloset duduk Di sebelah kanan itu masih ada space juga Tidak dimanfaatkan sebagai apapun mungkin bisa dimanfaatkan Untuk kita taruh barang-barang operasional untuk kebersihan ya Jadi misalkan untuk sapu, pel dan lain-lain bisa ditaruh di sebelah sana Tenang aja kalau nggak cukup Di sebelah sini masih ada space juga Yang teman-teman bisa manfaatkan sebagai storage mini Jadi kalau ada barang-barang yang tidak terpakai Langsung aja dimasukkan ke sini Oke di sebelah kiri dari kamar mandi Ini ada tempat untuk dapur teman-teman ya Memang belum terpasang tapi saluran untuk airnya Dan seluruh pembuangannya sudah terpasang semua Jadi teman-teman bisa explore sendiri di sini Pengen dapurnya seperti apa Nah ada di belakang rumah lokasinya Dan di sebelah sini ada area open seperti ini Tapi atasnya nggak langsung belak-belakan gitu teman-teman ya Sudah ada terap-terapan kacanya Sehingga air itu jarang bisa masuk Tapi udara tetap bisa ngelewatin ya Bagus banget Sehingga di sini nggak terlalu panas Tapi udara tetap bisa masuk Tinggal dibuka aja pintu yang ini Nah sehingga udara bisa masuk ke dalam rumah Bagus banget nih konsepnya Yuk langsung aja kita ke lantai 2 Tangganya ini lumayan enak ya Naik-naiknya nggak terlalu tinggi Sehingga kita nggak capek waktu naik ke lantai 2 Nah di lantai 2 ini Selain ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi Di sebelah kiri ada spot untuk service area teman-teman ya Jadi cocok banget nih Yuk kita lihat Ini adalah area untuk service-nya teman-teman Jadi bisa cuci baju di sini Jemur di sini Tapi kita bisa lihat ya Ke atasnya ini masih bolong teman-teman Jadi teman-teman butuh kanopi atau filter Supaya hujan nggak masuk ke sini Tapi mau dibiarkan kayak gini pun juga Sangat tidak apa-apa ya Ukurannya juga lumayan Ini sekitar 1 meteran panjangnya Ini sekitar 2,5 meteran Jadi lumayan oke untuk kita bisa jemur baju Dan cuci baju di sini yang pasti Oke Nah yang tadi jadi sudah bilang Semua real besinya Terus semua kusennya Mereka pakai aluminium warna hitam teman-teman Ya jadi konsepnya memang rumah ganteng ya Semuanya pakai warna bahu hitam dan putih Keren banget Jadi nanti interiornya Jangan sampai kita nyeleneh ya Dari warna-warna ini Bisa lebih nyaman lagi nanti Kita tinggal di sini Next ini adalah kamar mandinya di lantai 2 Di sini memang lebih enak teman-teman Untuk ukurannya lebih besar Daripada yang di bawah ya Ini lebarnya sekitar 1,5 meter x 2 meteran Jadi memanjang seperti itu Ada kloset duduk Untuk area shower sudah di split ya Meskipun kotak kecil seperti itu Tapi lumayan Ada shower keran Dan juga ada instalasi untuk water heater Jadi enak tinggal nempel-lempel aja Di belakangan sudah ada kaca semu juga Jadi lumayan oke ya Dinding-dindingnya Nah semuanya ini juga sudah di keramik teman-teman Dengan motif bataputih seperti ini ya Tapi ini bukan bataputih Tapi tetap granit gitu ya Cuma motifnya aja Yuk sekarang kita coba lihat kamarnya Nah kamarnya ini punya ukuran yang sama Yaitu sekitar 2,5 meter x 3 meteran ke belakang teman-teman Sehingga ukurannya dua-dua ini sama Ya kita coba salah satunya aja Ini adalah kamarnya Bisa dipakai untuk kasur sampai queen ya Kalau king mungkin terlalu besar Sehingga peraboter yang lain masih belum bisa masuk Oke ukurannya dua setengah x tiga lumayan Fasilitasnya juga sudah ada instalasi listrik dan AC teman-teman Di lantai 2 ini silingnya juga sama-sama tinggi ya Sekitar 4 meteran Jadi bagus banget Sirkulasi udaranya tetap bisa kejaga Meskipun ada di lantai 2 Oke di sebelah kiri ini ada jendela Sebenarnya jendela ini yang menghubungkan kita ke balkon ya Jadi bukan pakai pintu tapi pakai jendela ini Balkonnya memang gak seberapa besar teman-teman Tapi ya bisa lah untuk kita ngobrol-ngobrol santai disini masih oke Tapi sambil berdiri ya Kalau duduk mungkin ya bisa Tapi terlalu sempit Oke Nah balkon ini langsung nyambung ke kamar yang di sebelah sini teman-teman Jadi Nah Balkon ini bisa dimiliki oleh dua kamar Yuk sekarang kita review di bawah Seikit review kita lagi ada di daerah Lebak ya 200 meter aja ke jalan raya Kenjeran Rumah ini ukurannya 5,3 x 11,5 teman-teman Jadi totalnya sekitar 61 meter persegi ya Sudah dilengkapi oleh satu ruang serbaguna yang bisa dipakai untuk kamar Dan yang pasti ada dua kamar di atas Jadi kalau kita total kamarnya bisa tiga Dan kamar maninya bisa dua ya Untuk carportnya bisa diisi untuk satu mobil dan beberapa kendaraan teman-teman Area penghijauannya pun juga sudah ada Disertai juga dengan operasional air yang ada di carport ini Nah Rumah ini juga sudah free pagar, tandon air dan smart door lock Jadi bagus banget ya Buat teman-teman sekarang gak perlu repot-repot lagi Cari pager ya Bangun tandon air maupun beli smart door lock Keren banget Rumah ini sudah SHM teman-teman IMB dan BBB yang lengkap Jadi sangat bisa untuk di KPR-kan Rumah ini hadap ke timur Sehingga kita bisa dapat matahari pagi Serta sirkulasi udara yang bagus juga Istriknya 2200 Dan rumah ini sudah ready unit Jadi bisa disurvey dengan segera Oke Salah satu yang hari jam juga Salah satu yang jarang ada Di Surabaya Utara Timur dan Pusat Rumah yang ready Secakap ini teman-teman Harganya cuma 1,25 M Masih bisa nego Dan untuk bulan ini Khusus bulan ini aja Masih ada potongan 100 juta Jadi Sekitar 1,1 M aja ya teman-teman Bisa dapetin rumah Yang ready seperti ini Oke Buat informasi survei lebih lanjut Atau info lebih lengkap seperti apa Langsung otak admin di bawah ini ya Thank you for watching Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe Channel Jual Rumah Merah SBY Supaya teman-teman gak kelewatan nih Rumah-rumah yang bagus Yang keren ya Salah satunya yang ada di daerah Lepak ini Thank you for watching And see you in our next video Bye-bye Unit favorit sisa 1 unit Dengan roh jalan selebar ini Terima kasih telah menonton di daerah Lepak ini Tui Terima kasih telah menonton di daerah Lepak ini Terima kasih telah menonton di daerah Lepak